Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam Pancasila buat semua Hadir Hadir saya minggu ini Dalam Friday Sermon Atau Khotbah Johan ya Selamat datang di Friday Sermon saya Is it required to chat info Saya jalan aja, saya otw mau ke patung kuda ini Karena Ada acara gerbang kebangsaan Ya, ini adalah Friday Sermon saya Dan juga sekaligus adalah Episode perdana dari That was the work that was Atau what's a work Nadi, nadi, jadi saya akan matengin Nama apa yang saya akan Ambil untuk program weekly saya Atau program mingguan saya Setiap Jumat Apakah TW3 That was the work that was Yang merupakan pelesetan dari acara BBC jaman old ya That was the week that was Atau what say woke Tapi, nanti aja Nah, minggu ini Dalam Friday Sermon Atau Khotbah Jumat saya Saya pengen cerita tentang Ada satu hal yang cukup annoying Buat saya Yaitu ketika Ketika teman-teman Alumni pendukung Jokowi yang Mungkin beberapa saat ini Ada yang merapat ke Barisan pendukung Ganjar Pranowo Yang kebetulan sefrekuensi dengan saya Tadi di grup Salah satu grup WA Oke lah saya sebut aja Gerbang Kebangsaan itu Ada tuduhan Ada hujatan Kepada saya yang mengatakan Bahwa saya tuh pamer bocor Hanya agak gara saya Pakai bahasa Inggris disitu Saya bilang Itu kan waktu itu Lagi membahas tentang Masalah Mokom ya kan Mobil Komando Untuk acara hari ini Hari Jumat 1 Desember 2023 Ada ambulans Pause dulu ya Ya barusan Ambulans Ambulans lewat Gak enak Ya saya buka-bukaan aja Ya hari ini saya OTW mau ke acara Aksi ini ya Tuntut Penguasa Ya kan Yang dilakukan oleh Gerbang Kebangsaan Ini Jujur aja Kalau saya Saya tertarik hadir Saya udah putuskan hadir ya Karena ini Apa yang juga sedang Saya perjuangkan Biar demokrasi tetap tegak Dan yang terpenting demokrasi Tanpa justa Demokrasi Tanpa kemohongan Dan demokrasi tanpa Kejahatan Ya Itu banyak teman-teman saya yang hadir Nah Begini guys Begini teman-teman Kan Sepanjang malam sampai dini hari tadi Kan Ada yang mengusulkan tentang Ada pembahasan tentang Mokom Mobil Komando Ya kan Ada yang mengatakan ya Pakai mobil Komando dari Organ Barabaja Ya kan Ya kan Tapi ternyata Organ Barabaja itu Mobil Komandonya Sudah terpampang Foto Pak Ganjar Pranowo Di depan Belakang Samping Dan itu sudah viral Karena kan Setiap kegiatan Teman-teman Pergabung Ganjar Ini kan Pasti akan diliput Terutama oleh FNC Group FNC Media Nah Itu kan Itu kan pasti sudah viral Dan Sudah Banyak lagi tuh Orang yang Yang Tahu gitu loh Tentang Apa Kegiatan ini Kadang kegiatannya Teman-teman Ketumbung Gan Ganjar Nah Gak bisa Dia akan Gak bisa ditukupin Akhirnya Ketumbung L-A-N-K-R-I Mas Wikan Selur Atau Mbah Wikan Selur itu Dia ngusulin Nanti pake Pokoknya Bung Marlin Bato Dari Bentara Gitu Biar kesannya tuh Kayak gak pake toa Kayak Anak sekolahan Lagi study tour Gitu Katanya Gitu Tapi saya bilang Disitu Ya No matter what Saya bilang disitu Pake British English ya No matter what Method will be used Ya The most important The most important Part Are our messages And contents Of our words That's all End of discussion Saya cuman bilang gitu Eh Langsung ada yang komen Nyingir ke saya Ada yang mengatakan Rakmudeng ya Dan Reba Eh Datenglah si Ondri Fox Dateng Mengatakan Wah saya nih Pamer Pamer bocor Dateng lagi Mbak Dewi Mbak Dewi muli hati Dewi madu ya kan Bilang juga hal yang sama Gitu loh Jadi Saya akan Saya akan Itu kayak Apa ya Kok Saya cuma sekedar Pake Bahasa Inggris saja Itu kok Disoal gitu loh Saya Gak 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 What's the point Gitu loh What's the problem What's your fucking problem Gitu loh Kalau cuman Gara-gara saya Seorang Islam Ya Mensiarkan Agama saya Lalu Saya pakai Bahasa Inggris itu Lantas seorang Manusia Laknat Ondri Fox ini kok Dan kawan-kawan Dan sebagian kawan-kawan dia Kok jadi menghujat saya Ini ada apa Gitu loh Kalau memang Kalau memang Kalau memang He's not like me ya He isn't like me ya Better he Better he He not a tan Ya When he see me When he When he will see me Better for him to just Avoid me Or better Or better not Not speak with me Not talk with me Or just Simply avoid me As simple as that Kalau memang gak suka Yaudah jauhin aja Gak usah ngomong Gak usah ada komunikasi Gak usah ada tatap-tatapan Just Coba menghindar aja Gitu loh Just Yaudah gitu loh Just Yaudah cari tempat lain Atau lebih baik gak usah dateng Gitu I am attended That I am attending This agenda I am attending Ya Today's agenda Yang Ya Because Because you know Indonesia Has chosen To be a democratic republic To be an To be an Open democratic republic Gitu loh Indonesia Clues Down its chapter As an As a military junta As a Authoritarian state And as a totalitarian republic 25 years ago Nah Carilah itu terjemahannya Saya datang ke agenda teman-teman Gerbang demokrasi Gerbang musantara Untuk demokrasi hari ini Itu karena saya Percaya gitu loh Bahwa Indonesia Bahwa Indonesia ini Sudah Memutuskan jalan Sebuah jalan Untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang terbuka Untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang terbuka gitu loh Dan untuk menjadi Dan sudah Memenutup rapet-rapet Sejarah Mengakhiri gitu loh Mengakhiri sejarah Mengakhiri Eksistensi Sebagai negara yang Autoriter Dan juga Totaliter Gitu Itulah mengapa saya hadir hari ini Karena itu juga yang saya perjuangkan So Kalau cuman Gegara masalah bahasa gitu ya I think it's too Too receh Gitu loh I think it's too silly Too Too fucking silly Gitu loh I think it's It's too Fucking silly Gitu loh Kalau cuman gegara bahasa doang Kalau cuman gegara masalah agama doang Ya Kalau misalkan acara kita nih Digelar hari minggu Ya You're free to share Buat temen-temen yang Kebetulan berkebaktian di hari minggu Gereja mana yang deket dengan Patung kuda misalkan You're free You're free Gitu loh You're free to do so Ya Jangan hanya karena saya islam Saya islam yang mencolok Saya sekuler Temen-temen lain gitu ya Lantas saya jadi target Ujatan dan cacimaki tukang gosip itu Dan tukang cancel Dan tukang cancel itu I simply don't like it Sorry Saya paling gak suka kalau sudah Di cancel Di censor Apalagi di insult Ya I just I just I simply Don't like it Maaf Saya gak suka gitu loh Maaf Saya gak suka gitu loh Jadi Kalau saya boleh bilang Ya Kenapa harus Kenapa harus Meng cancel saya Cuma ya gara-gara Soal bahasa gitu loh Memang Koror itu bukan siapa-siapa saya Bukan Orang deket juga sih Tapi ini udah Renahnya renah pribadi gitu loh Saya kan selalu bilang Ya Silahkan kalau mau gak suka sama saya Mau musuhi saya Mau benci saya It's no fucking problem Kalau mau musuhin saya Mau benci saya Mau jauhin saya Mau abaikan saya Mau kucilkan saya It's not It's no No fucking problem gitu loh It's not a big fucking problem gitu loh Itu bukan satu masalah buat saya Tapi Once you Attack me Personally Once you attack My dignity Saya bilang Just wait for the time Just wait for the time That you will kiss my ass Or I'll kick your ass In the right time Itu yang saya bilang Itu yang saya selalu bilang Ya You've got You've got your own time To kiss my ass And I've got my time To kick your ass Kalau itu sudah Menyerang dignity saya Menyerang harga diri saya Menyerang pribadi saya Itu udah Jujur itu udah saran pribadi It's a big fucking insult Nanti orang bilang Oh gitu aja Bapur Ah relawan bapur Nah kalau orang yang gak punya perasaannya begitu Pasti ngomongnya Kalau orang yang gak punya hati Orang yang gak punya perasaan Pasti begitu ngomongnya Orang kalau gak punya hati Pasti gak punya perasaan Gitu loh Orang kalau gak punya perasaan Berarti dia bukan manusia Berarti dia apa? Iblis Gitu loh Allah saja pun punya perasaan loh Kalau orang gak punya perasaan Kalau orang gak punya perasaan Bagaimana dia bisa Menyebut dirinya Sebagai Al-Rahman Al-Rahim Al-Hakam Dan beberapa asma musnah Yang mengekspresikan perasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita kajil Ini yang lebih dalam Masai Gitu loh Kalau orang gak punya perasaan Ya Itu bukan malaikat namanya Itu Iblis Iblis itu kan paling gak punya perasaan Lucifer Gitu loh David Lucifer itu kan paling gak punya perasaan Gitu loh Jadi kalau saya Beratakan bahwa Ya kalau saya ini jujur Marah, marah ya marah Selama ini saya diam Saya ungkapkan coba Ini saya secara tertulis Tapi sekarang Saya harus ungkapkan secara lisan Dan saya harus muat ini di Youtube saya Biar orang pada tau Bahwa oh ini Saya sebenarnya bisa loh menutupi aib ini Mau saya menutupi aib ini Mau banget Saya nutupin aib ini Mau banget Cuman apa daya Saya hanya orang biasa Kalau si Widya Purnama Tirta Yang baru masuk barisan sakit hati terhadap saya Mengatakan saya orang biasa Iya memang saya orang biasa Saya bukan siapa-siapa kok Saya selalu bilang Saya tinggal di perumahan Perumahan biasa Saya tinggal di rumah Di perumahan orang biasa Saya beraktifitas seperti orang biasa Nih saya kemana-mana Seperti orang di perumahan yang aku tak umum Kayak orang biasa Mobil saya pun nih sama kayak orang-orang ini Mau mobil orang biasa Bukan mau mobil Harganya Wah gitu loh Rumah saya pun juga rumah orang biasa Kuliah pun juga di kuliah yang tempat orang-orang biasa Sekolah pun dulu juga di sekolah Yang sekolah orang-orang biasa Orang awam Dan saya bergaup pun juga kebaikan dengan orang-orang awam Dengan orang-orang biasa Gitu loh Meskipun nasab saya Ya itu nantilah saya Meskipun nasab saya bukan nasab orang biasa Tapi saya memang orang biasa Dan saya memang adalah seorang manusia biasa Yang punya perasaan Dan punya harga diri Yang harus saya jaga Punya reputasinya Yang harus saya jaga Punya nama baik Yang harus saya jaga Punya cita Yang harus saya jaga Ya seperti inilah saya Gitu loh Ya seperti inilah saya Gitu loh Seperti inilah saya Kadang-kadang Saya kalau untuk penekanan ini Saya kadang-kadang pakai bahasa Inggris gitu ya Masalah orang gak ngerti Atau apa ngerti Itu perusahaan lain buat saya Perusahaan lain Kan bisa ditanya ke saya Pak James Atau Bang James Atau Mas James Itu artinya apa yang disampaikan Nanya itu lebih baik Daripada main hujat Coba saya yakin teman-teman yang ada di Apa Gerbang Nusantara hari ini Gak bakal mau dihujat Gak bakal mau diserang harga dirinya Gak bakal ada yang mau Dibuat marah Gak bakal ada yang mau Dibuat sampai Jadi musuhan Saya yakin Satu persen yakin Gitu loh Tapi kenapa kok Saya dibuat jadi seperti ini Ada apa gitu loh Ada apa What's your problem with me Gitu loh Kalau memang You have problem with me Ya Solve it Solve it together Let's solve it Mari kita selesaikan bersama Gitu loh Kalau memang Ada yang punya problem dengan saya Mari kita selesaikan bersama Saya selalu bilang Kalau ada yang Yang berpekar dengan saya Ada yang punya masalah dengan saya Saya siapkan Makanan enak di rumah Saya kasih alamat rumah saya Kalau anda kasih nomor whatsapp saya Whatsapp ke saya Saya kasih nomor whatsapp saya Saya share lokasi Saya kasih alamat saya Datang ke rumah Saya siapkan Anda mau kopi Saya bikinkan kopi Anda mau teh Saya bikinkan teh Saya masakin nasi goreng Bikinan saya sendiri Kita makan nasi goreng sama-sama Nasi goreng telur Nasi goreng ayam Sama-sama Kalau ada bakso Saya kasih Kalau kita selesaikan Apa masalah Kita cari jalan keluar Kita cari solusi Saya turunkan ego saya Saya mau mendengar Apa masalahnya Apa yang menjadi Biang keladi ketidaksukaan Kepada saya Apa yang menjadi Biang kelok Masalah dengan saya Gitu loh Saya muslim Saya seorang islam Jadi saya maunya Diselesaikan masalah dengan saya Itu juga secara islam Bukan secara kafir Bukan secara barba Secara islam itu bagaimana Pak James Ya kita musyawara Kita mufakat Kita dialog Kita dialog Apa yang menjadi Persoalannya Supaya tahu Oh ini masalahnya Oh ini Biang keladinya Siapa tahu Saya terima kasih Atas nasihatnya Atas masukannya Atas ininya Siapa tahu Itu bisa jadi bahan Untuk saya memperbaiki diri Siapa tahu Itu bisa jadi bahan Buat saya ke depan Untuk menjadi lebih baik lagi Siapa tahu Itu bisa menjadi bahan Buat saya Untuk lebih Lebih apa Lebih terbaik lagi ke depannya Lebih baik lagi ke depannya Begitu guys Itu lebih munasabah Itu lebih munasabah Daripada ngomong di belakang Gak karu-karuan Saya dapat Omongan dari Salah satu ketua Organ relawan Joko Yang sekarang Tukung Ganjar Mbak Diyah Renati Namanya Banyak yang mengatakan Gak suka dengan saya Saya bilang Nah itu Alasan gak sukanya Itu receh banget sih Kalau misalkan gak suka Ya ngomong sih Di depan saya Ke rumah gitu Nanti saya share lokasi Share lok Coba ngomong Apa yang menjadi Biang peladi Gak suka sama saya Kita selesaikan Sama-sama Saya rendahkan Saya turunkan Ego saya Supaya Supaya saya mau mendengar Apa yang menjadi Biang peladi Dari persoalan Anda Dengan saya Beres Karena saya seorang Islam Saya mau Masalah Dengan saya Itu diselesaikan juga Secara Islam Bukan dengan cara-cara Orang-orang kafir Bukan dengan cara-cara Orang fasik Tapi saya mau diselesaikan Secara Islam Itu saja Yang saya mau Dan yang saya harap Ya Jadi Saya benar-benar Minta tolong Ya Jangan ada lagi Yang begitu-gitu ke saya Mau gak suka sama saya Mau benci saya Mau musuhi saya Itu gak masalah Saya gak Gak akan Gak akan Pedulikan itu Tetapi Kalau sudah menyerang Pribadi Sudah menyerang Maruah Dan harga diri saya Ya mohon maaf Saya akan ambil Tindakan yang lebih serius lagi Sebab itulah Makanya kenapa Saya suarakan disini Sebab itulah Saya buat tayangan Akhir kalam Dari Friday sermon saya ini Yang nanti Jum'at depan akan Ganti nama Dengan nama yang baru Saya cuma mau Menyampaikan Begini saja Ya Saya Saya bingung nih Mau ngomong apa nih Bahwa ketika Kita menghadapi Orang-orang kafir Dan pasif Memang kita harus tegas Memang kita harus Keras gitu loh Ada dalam Quran Surah Taubah Yaitu 73 Dan dalam Surah Al-Fat Ayat terakhir Ayat 25 26 Ada penggalanya Akan tetapi Akan tetapi Selama kita bisa Bicara bil hikmah Menggunakan cara-cara hikmah Kita akan Lebih baik lagi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh